Pasar tanah, ini kita memakai di pintu keluar, ya kan? Ada lorong-lorong ini, lorong-lorong panjang itu, itu di belakang itu, belakang itu, itu tempat mencara-mencara pakai yang... Kondisi Pasar Tanah Abang Bosku, makanya kalian jangan lupa subscribe terus, untuk gue lebih semangat memberikan informasi, seputaran-seputaran, belakang, bahkan enceran yang berada di Pasar Tanah Abang ini Bosku. Gue pilih, banyak loh model-model terbaru yang lagi nge-trend pakaian-pakaian, mungkin kaki dalam bangunan. It's the best lah, pokoknya model-modelnya Bosku. Wuh, cuma ini kondisi Pasar ini memang doang stabil sih, doang stabil. Karena orang masih pada sepi juga sih. Kalian bisa lihat di belakang belakang itu Bos. Jadi nih, gue berada di pintu keluar, blok A, pintu barat. Pintu barat itu, tembusannya itu menarik banget Bosku ya. Kalau kalian keluar lewat pintu barat, nanti kalian bisa tembusannya itu nanti langsung ke blok F. Blok F, nah di blok F itu nanti pertengahan-pertengahan itu banyak pedagang-pedagang KT5. Pusat-pusat enceran-menceran. Pusat-pusat enceran-menceran. Pusat-pusat enceran-menceran. Gue kira kan? Tuh, oke. Pasar tanaman is the best lah. Oke, kalian subscribe sebanyak-banyaknya. Kalian share video ini. Jadi gue lebih semangat lagi memberikan informasi terbaru. Seputaran-seputaran. Informasi fashion yang lagi ngetrend. Oke. Salam sejahtera dari gue. Fasyen dan sastra. Jangan lupa pake yang subscribe Bosku. Mantapkan informasi-informasi dari gue. Jadi kali ini tuh gak bakalan ketinggalan Bosku. Informasi-informasi tentang. Itu di belakang-belakang bantuan. Mantap. Gue kira kan? Hah. Pasar Tanabang keren lah pokoknya Bosku. Kita di blok F ya Bosku ya. Mantap ya Bosku ya. Kondisi kita hari ini di Pasar Tanabang. Lagi. Mantap lah. Kita buka. Kita ini masih di blok F ini. Hmm. Jadi kalau di blok-blok F ini. Pakaian-pakaiannya tuh lagi rangeran deh Bosku. Betul kan? Udah. Mantap ya. Pintu turun. Wow. Pakaian-pakaian banget ya Bosku. Gila. Hah? Oh. Lecus Jumbo yang terbaru Bosku. Bokian yang pakaian akan. Mantap. Ini deh pos lokasinya ini kalau teman-teman. Itu keluar pas pintu barat itu. Gila. Pintu barat jadi lurus-turus. Nanti tembusannya langsung kemari. Iya kan. Ok. Ini barang-barang ini kaki lima semua. Tapi kualitanya tuh gak kalah sama Kos pace. Quality is the best, not expensive. Ok. Montoke ini Pasar Tanabang. وه, keren lah. Ada sepatu-sepatu banyak. BObarin vai generasi. Bi, yaitu bi ! Pintu barat ini, tanah abang ini kaki lemak, kalau rekomendasi banget buat gue, dari gue berkali ya, kalau kalian itu keluar lewat pintu barat. Pintu barat ini, yang di belakang ini, jadi kalau teman-teman keluar dari pintu barat blok A, nanti kalian tembusnya itu blok F bisa, tinggal lurus. Jadi di tengah-tengah perjalanan itu, nanti kalian lihat banyak pedagang-pedagang kelimanya. Pedagang-pedagang kelima, banyak modul-modul terbaru, yang khusus buat menceran-menceran pokoknya lah ya. Hah, mantap nih, pasar tanah abang ini. Oh, dimari lagi. Lame, ah. Masya Allah, keren. Gokil, pasar tanah abang ini, pintu barat bloskutku, ya, rame banget tuh kita, di belakang tuh, gokilnya. Nah, itu dia pintu baratnya ya, bos kia. Pintu barat yang pintu masuk, gil. Keren ini. It's the best, pasar tanah abang. Yang pembeli-pembeli belakang udah belakangnya. Tuh. Pakaian-pakaian tuh, di depan-tepan itu, banget. Banyak-banyak, tapi, satu-satunya ada, kan, lho, gokil kan. Nah, ini kita di pintu baratnya, kita masuk sedikit-apain pintu baratnya, kita di sini. Jadi kalau teman-teman keluar dari pintu barat sini, ya kan, kalian bisa tembus ke atas di tempat ini. Tembus ke tempatan ini, ya, kalau kita itu banyak. Ya, 75 aja, lah. Gokil. Cuma belum terlalu gamis, ya, kondisi sekarang ini. Masih rada-rada sepi. Oh, ini ada gamis-gamis juga, nih, bos kum. Pas di pintu baratnya, gokil, lah, model-modelnya, loh. Rent banget, ya, gamis-gamis, ya. Buat biasa, ini udah sering, ya, kita pukul, ya. Bu, dari mana, loh? Dari mana? Luar kok, ya? Ambol. Wah, ambol, nih, jauh banget. Ambol, doke, luar biasa. Belanja enceran atau presiran di mana, ya, bos kum? Enceran? Nah, ya, ya. Oh, ini, mantap, dari Ambol, bos kum, luar biasa, merespos ke lalu. Keluar, itu di belakang-belakang juga, banyak kita kontaknya. Kita di pintu barat, ya, bos kum. Jadi, kalau kita jalan pintu barat ini, kita keluar dari sini, enak. Aksesnya itu datat ke mana-mana, ya. Stasiun itu lebih dekat. Dekat ini kelima pun lebih dekat juga. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nah, jadi kalau kita lurus kayak gini, terus kita tembusnya ke sana, nih. Encerannya sama. Oke, kalau kita keluar, tembusnya di mana, di blok F. Oke, kan? Wah, mantap pasar tanah bos kum. Gak, 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 gak. Ini sebenarnya belum stabil banget, ya. Karena kalau udah stabil bos kum, ini padat ini oleh pengunjung. Ini gak bakal rengang, ini. Ini sekarang kondisinya ini rengang banget, Karena masih belum stabil, ya. Kalau udah rame banget tanah abang itu, di mari itu, teman-teman itu susah banget lewat. Ya kan? Karena kondisinya itu padat banget. Oke, kan? Ini aja dulu. Ini pake yang renggang, ya. Nuh, sampai ke belakang-belakang, bos. Masih kondisinya masih sepi, bos kum. Gak terlalu rame. Itu di bloknya di mana, bos? Sambung ke belakang. Oke, ini salah satu tempat rekomendasi buat teman-teman. Nuh, pakaian-pakaian anak-anak, bos kum. Gak kalang, bos kum. Gak kalang, bos kum. Gak kalang, bos kum. Gak kalang, bos kum. Oh, ini. Orang awal. Ini dia lagi, kacau loh. Tuh. Gak kalang, banyak loh pake-pakean. Pakean-pakean ini. Paji ini. Paji. Paji kum mulut. Paji rasta. Gak kalang. Oke, lokasinya ini di pintu barat. Pintu barat itu blok A kalian keluar, lurus. Di situ kalian banyak ketemukan akses. Pedagang-pedagang yang cerang. Yang kualitasnya is the best, bos kum. 35, 35, 35. 35. Ini salah satu contohnya, bos kum. Wah, mantap loh modernnya. Boki kan. 35 ribu loh. Bakannya, waduh adem banget ya. Boki. Cool. 35 ribu. Boki. Modelnya. Modelnya is the best sih. Banyak warnanya. Keren. Makanya kalo kalian mau belanja langsung datang aja ke lemari. Pintu barat, Pasar Tanah Ablan. Blok. Jadi kalo udah kesana-sana itu tembus semua tuh kalo ke belakang tuh. Ya ke belakang tuh udah tembus semua nih. Maka ya rekomendasi buat teman-teman kalo mau keluar itu lewat pintu barat. Pokoknya dijamin aman. Oke. Sekian dari aku. Untuk hari ini seputaran informasi. Jangan lupa subscribe, share video ini. Jadinya lebih semangat memberikan informasi-informasi yang terbaru. Oke bos kum. Salam sejahtera buat kalian dari Saban sampai Merauke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Wait. Next. Jooit. Terima kasih.